Nah belum sempat kakak kabur wak, tiba-tiba ada makhluk hitam besar berbulu yang datang menyergap si kakak ini dan di momen itulah kakak seketiga baru terbangun dari mimpinya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pasti ada yang kaget kan kenapa aku Nadia malam Senin kayak gini tiba-tiba ada notif dari kau Nah itu dia wak, video ini spesial aku buat khusus untuk kalian semua karena banyak sekali yang udah nge-tag akun Instagram aku untuk buat konten tentang cerita ini Sebagai hiburan di hari minggu yang sebentar lagi udah mau selesai ini aku mau bawain satu cerita horror yang tentunya akan membuat bulu kudu kalian semua berdiri wak Jadi nih ha ceritanya beberapa waktu yang lalu ada satu kisah mistis yang lagi trending kali di Twitter rame kali trendingnya wak karena penasaran akhirnya aku baca lah cerita itu kan wak dan kisah ini pertama kali ditulis dalam bentuk thread di akun Zero Point dengan judulnya diambang kematian Dan FYI wak cerita ini diangkat dari kisah nyata dan dialami oleh seseorang yang namanya sama pula tuh sama aku Nadia juga namanya Nah si Nadia dan keluarganya ini wak terlibat dalam sebuah pesugihan Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang sampai akhirnya iblis dalam pesugihan itu mulai menuntut tumbal manusia Nah saran wak sama kisahnya jadi tanpa berlama-lama lagi langsungnya kita masuk ke ceritanya ya Check it out Oke wak jadi kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur Mereka terdiri dari bapak, ibu, kakak laki-laki dan juga adik perempuan bernama si Nadia Nila Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari wak bapak sama ibu ini bekerja sebagai pedagang di pasar Usaha bapak sama ibu ini pun berkembang pesat wak Hingga akhirnya mereka pun memiliki toko besar dan menjadi distributor sembako hingga ke kota seberang Secara finansial bisa dibilang mereka ini sangat-sangat sejahtera wak Mereka pun tinggal di salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan Nah sejak tahun 2000an wak ketika si Nadia ini masih kecil Bapak dan ibu ini mulai merenovasi rumah mereka Kata Nadia pada saat itu ada aja yang ditambah, ada aja yang diganti dari rumah mereka tuh Entah kenapa proses renovasi ini gak pernah selesai-selesai itu loh wak Meski keheranan Nadia ini memilih untuk tidak menghiraukan hal itu Karena yang terpenting baginya adalah keluarga mereka bahagia Tapi sayangnya wak kebahagiaan keluarga mereka ini ternyata tidak bertahan lama Bapak dan ibu yang semula adem ayem kali kan romantis kali itu kan Tiba-tiba jadi sering betengkar Bapak yang biasanya penyabar secara mendadak berubah temperamen wak Bahkan bapak ini bisa marah besar untuk hal yang sepele Pernahnya pada suatu hari Nadia ini ketahuan mengepelantai rumah Lalu dengan nada tinggi bapak bentak Kok mau mati? Kata dia kayak gitu Ngepel rumah loh itu Nah jadi selain jadi pemarah wak Entah kenapa bapak ini juga gak memperbolehkan rumah mereka ini dibersihkan Alhasil apa rumah pun selalu kotor wak macam kandang Tiap kali mau dibersihkan marah bapak nih Suasana rumah semakin tidak nyaman wak Hingga pada suatu hari sesuatu yang sangat janggal pun tiba-tiba menimpa mereka kembali Nah dia bilang pada saat itu ibu ini mendadak jadi sering melamun wak Ibu mulai sakit-sakitan dan setiap diatas jam 12 malam Ibu ini selalu tanpa sadar berjalan ke halaman belakang rumahnya tuh wak Hanya untuk duduk bejongkok disana Dan selain itu wak ketika ibu ini terkena demam tinggi Ibu ini sering sekali tiba-tiba berteriak histeris Ketakutan gitu seolah ada yang menyerang dia wak Awalnya ada yang mengira ibunya cuma lagi halusinasi aja kan Tapi tidak lama kemudian mereka kembali dikejutkan dengan perilaku bapak Yang sangat-sangat mencurigakan Kalian tahu suatu hari bapak ini tiba-tiba pulang ke rumah membawa dua kepala kambing berwarna hitam Kakak yang keherangan pun nanyalah mengenai hal tersebut kan Lalu wak tanpa diduga-duga bapak ini menjawab dengan marah Dah gak usah banyak tanya Kalian masuk kamar aja Kata bapak tuh Nah di sisi lain kondisi ibu tuh pun makin memburu Wak gak membaik-membaik Ibu ini jadi sering menangis sambil berkata Maafin ibu ya Kakak dan Nadia harus nurut sama bapak Biar selamat kata ibunya Di momen itu Nadia sama kakaknya pun ikutan menangis juga Wak sambil terus berdoa semoga si ibu ini segera sembuh Tapi bukannya sembuh wak Sebuah kejadian yang sangat tragis pun tiba-tiba datang menimpa ibu Dimana pada saat itu wak ibu yang masih dalam kondisi sakit mendadak kehausan Ibu pun berjalan lah itu kan ke dapur untuk ngambil air Nah ternyata pada saat itu ibu ini juga merebus air di panci besar Nah dia mikir oh mungkin ibu mau sekalian mandi pakai air hangat Mungkin ya makanya dibuatnya di apa panci besar gitu kan Tapi ternyata dugaan Nadia salah wak Bisa kalian tebak apa yang ibu lakukan selanjutnya? Secara mengejutkan ibu tiba-tiba mencelupkan kepalanya ke dalam panci yang berisi air mendidih itu wak Langsung dengan sigap bapak pun langsung berlari untuk menarik tubuhnya ibu Tapi sayangnya semua sudah terlambat Di momen itu ibu meninggal dunia secara mengenaskan wak Ibu meninggal pada tahun 2002 Ya catat 2002 Dan di tahun-tahun berikutnya rumah mereka selalu mendapatkan teror mistis Dimana malam itu tepatnya sebelum 40 hari meninggalnya ibu Kakak tiba-tiba berkata kalau dia ini mau tidur di kameranya si Nadia aja Dari ekspresinya sih kakak ini tampak macam ketakutan gitu lah wak Tapi dia belum mau cerita nih tentang apa yang sebenarnya terjadi Nah bertahun-tahun kemudian lah Nadia ini baru tahu kalau ternyata di malam itu Kakak mengalami mimpi buruk Dimana di dalam mimpinya kakak melihat ibu nih wak ya Lagi di kerangkeng menggunakan rantai besi Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak ini untuk lari kabur Nah belum sempat kakak kabur wak Tiba-tiba ada makhluk hitam besar bulu yang datang menyergap si kakak ini Dan di momen itulah kakak seketiga paru terbangun dari mimpinya Tapi anehnya wak ketika dia sudah bangun Kakak ternyata masih mendengar suara tangisan ibu dari arah halaman belakang wak Ya Allah itu bangun ya bukan dalam mimpi lagi tapi suara tangisan ibu masih terdengar Itu ya jadi ketakutan kali lah kakak malam tuh kan wak Ditambah lagi kakak sama Nadia ini juga sering mendengar ada suara-suara aneh di rumah Dan suara-suara aneh itu wak juga muncul dari dalam ruangan kerja bapaknya Tapi waktu itu mereka gak berani ngecek nih karena mereka kan dilarang masuk ke ruangan itu Awalnya Nadia sama kakak tuh berusaha mengabaikan suara-suara aneh tersebut kan wak Tapi ada satu hal yang akhirnya betul-betul mengganggu mereka Kalian tahu hampir setiap tengah malam hingga menjelang subuh mereka mendengar suara kambing Dari halaman belakang rumah mereka Bahkan suara kambing itu wak juga didengar sama tetangga-tetangga mereka Padahal gak ada satu penerim mereka melihara kambing Tapi anyway nih wak ya di saat yang bersamaan bisnis bapak ini semakin maju Meskipun begitu hal itu tetap tidak membuat kondisi rumah mereka nyaman seperti dulu lagi Tahun demi tahun berlalu dengan cepat hingga akhirnya pada tahun 2012 Kakak dan bapak ini macam terlibat satu pertengkaran yang sangat besar wak Pada saat itu dengan nada tinggi kakak ini berkata ke arah bapak Kok bunuh ibuku sekarang gantian? Tadi gitu Nah melihat sikap kakak wak secara mengejutkan bapak yang biasanya kan temperamen kali sih bapak ini kan Malah tiba-tiba menangis sambil sesenggukan bapak ini bilang Seharusnya bapak yang mati bukan ibumu kata si bapak Dan setelah mengatakan hal tersebut bapak pun akhirnya bercerita pada mereka tentang satu fakta yang sangat-sangat mencengangkan Jadi nih wak ya semua teror yang mereka alami termasuk kematian ibu itu terjadi bukan tanpa alasan Ternyata selama ini bapak telah melakukan pesugihan atas persetujuan ibu Nah syarat pesugihan tersebut adalah mereka nih gak boleh membersihkan rumah dan harus selalu merenovasi rumah Dan selain itu juga mereka harus secara rutin melakukan ritual Sebagai pengganti tumbal wak bapak ini melakukan ritual dengan menggunakan kambing berwarna hitam Awal kesepakatannya memang cuma pake tumbal kepala kambing aja wak Tapi tanpa diduga-duga tiba-tiba si iblis ini meminta tumbal manusia Waktu itu si iblis minta salah satu anak dari bapak Tapi gak tega ibu pun menawarkan dirinya agar ibu aja yang jadi tumbalnya Bapak jadi sangat menyesali perbuatannya itu wak Tapi apa sayangnya nasi dia jadi bubur kan Pesugihan tersebut udah gak bisa dibatalkan wak Dan supaya gak ada korban lagi ya itu Mau gak mau mereka ini harus tetap melanjutkan segala hal yang menjadi syarat dalam pesugihan tersebut Mereka tetap harus terus melakukan renovasi Membiarkan rumah tetap kotor dan melakukan ritual kepala kambing tadi tuh Nanti setelah ritual itu selesai wak kepala kambing tersebut akan dikubur di halaman belakang rumah Nah suara-suara kambing di belakang rumah yang selalu didengar sama Nadia tiap malam tuh Wah itulah dia Dan karena gak punya pilihan lain wak Dengan terpaksa Nadia sama kakaknya pun membantu bapaknya menjalankan ritual tersebut Awalnya memang semua berjalan baik-baik aja wak Tapi tanpa mereka duga sebuah tragedi yang sangat menyeramkan lagi-lagi menimpa keluarga Nadia Kalian tau masih di tahun yang sama Tahun 2012 Secara mengejutkan kakaknya si Nadia ini tiba-tiba meninggal dunia Dengan mata melotot dan sekujur tubuhnya membiru Waktu itu dokter bilang kalau si kakak ini meninggal karena penyumbatan pembuluh darah Tapi si Nadia curiga Kayaknya meninggal kakakku ini berkaitan dengan pesugihan bapak lah Dan sejak kakak ini meninggal dunia wak Nadia ini jadi lebih sensitif gitu loh sama hal-hal gaib Dan di momen itulah untuk pertama kalinya Nadia melihat sosok iblis bengis Yang selama ini membantu pesugihan bapak ketemu mereka wak Jadi ceritanya waktu itu ya kurang lebih satu minggu setelah kematian si kakak ini lah Sekitar jam satu malam Nadia ini dikejutkan dengan suara bapak yang lagi tertawa Kencang kali wak dari dalam ruangan kerjanya Dan gak lama kemudian terdengar lagi suara langkah kaki yang rame kali gitu wak Nadia herankan eh kenapa nih ritual apa kok rame-rame Karena penasaran Nadia pun akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa sumber suara Untuk memeriksa ruangan bapak ini Dan di momen itulah wak si Nadia mendengar ada suara nafas yang mendengus kencang Awalnya Nadia ragu wak karena dia kan gak boleh masuk ke dalam ruangan kerja bapaknya kan Tapi di sisi lain Nadia juga khawatir bapak yang kenapa-napa Akhirnya wak secara perlahan-lahan Nadia pun membuka pintu ruangan kerja bapak itu Dan bisa kalian tebak apa yang Nadia lihat disana? Bapaknya Nadia... Bukan! Betapa terkejutnya Nadia ketika dia melihat bahwa di ruangan itu ada Sesosok, bayangin ya wak ya Sesosok makhluk bertubuh setengah manusia Tapi kepalanya kambing Terus punya tanduk, runcing pula tanduknya tuh Nah si sosok itu duduk membelakangi Nadia sambil makan dengan lahap macam Macam binatang buas yang lagi kelaparan wak Dan ketika Nadia memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dimakan oleh makhluk itu Seketika Nadia langsung lemas wak Aku yang lemas mau cerita ini Kalian tau? Di depan mata kepalanya sendiri Eh! Nadia melihat sosok itu sedang memakan potongan tubuh manusia yang Nadia kenal Potongan tubuh kakaknya Stavrohalan sih Dimakan selama itu wak Saking shocknya Nadia waktu itu sampe dia gak bisa gerak Dan tiba-tiba aja nih ha Tiba-tiba sosok itu menengok ke belakang Ditatap ya Nadia nih dengan matanya yang merah dan menyurut tajam tuh kan Secepat kilat sosok itu tiba-tiba langsung bangkit disergapnya si Nadia Dan di momen itulah seketika Nadia langsung pingsan tak sadarkan diri tau kalian Nah terus keesokan harinya nih Nadia terbangun wak di dalam kamar Tubuhnya terasa sakit semua dan dipenuhi oleh luka cakar Bapak datang lah kan ngampirin Nadia Dia bilang semalam bapak lihat Nadia pingsan di depan ruang kerja bapak Nadia kenapa nak? Pas denger bapak yang nyebut ruang kerja tuh Seketika Nadia langsung nangis Sejadi-jadinya nangis ketakutan dia wak Karena apa? Karena dia teringat lagi dengan apa yang dilihatnya semalam Sambil sesenggukan wak Nadia bilang Tadi malam ada makhluk kepala kambing yang lagi makan badan kakak pak Nadia takut katanya Bapak jawab ah yang kamu lihat itu salah nak Kan kamu lihat sendiri bapak yang memakamkan jinazah kakak kan Jadi gak mungkin lah itu semalam tuh tubuh kakak Walaupun bapak terus meyakinkan ya wak Nadia yakin kejadian semalam itu bukanlah halusinasi Dan sejak saat itu sosok iblis kepala kambing ini selalu datang Menampakkan dirinya setiap malam selasa wak Kemunculan sosok itu membuat Nadia gak bisa hidup tenang Hingga akhirnya pada suatu hari bapak mengajak si Nadia ini Untuk pergi ke satu tempat di ujung pulau Jawa Pun di sepanyak perjalanan menuju ke sana wak Nadia selalu mendengar suara-suara menyeramkan Yang berbisik di telinganya Dan tau kalian suara itu bilang apa? Mati, mati, sebentar lagi kamu mati Nah dia berusaha untuk mengabaikan suara tersebut Dan gak lama kemudian mereka pun sampailah di rumah yang mereka tuju nih Dan ternyata rumah itu adalah milik seorang dukun wak Dan di rumah itulah segala pesugihan bapak bermula Bapak datang menemui dukun tersebut Untuk meminta tolong dilepaskan dari ikatan pesugihan Dan kalian tau dukunnya bilang apa? Nah dia bilang semua udah terlambat Iblis itu tidak akan lepas darimu Kesel sih bapak ini sama jawaban si dukun wak Ngamuk deh Kau ya ini semua salahmu Kok yang bilang dari awal gak akan ada tumbal manusia Kan kenapa nih tiba-tiba keluarga ku yang mati? Nengok bapak yang marah dibalik bentar lah sama si dukun Keserakahan kau sendirilah yang ngebuat kau jadi kayak gini Dah sekarang angkat kaki kalian keluar kalian dari rumah aku kata dia Nah sepulang dari rumah si dukun ini sepanjang perjalanan bapak panik deh wak Nah dia juga bertanya-tanya kan apa mungkin bapak ini mengetahui sesuatu tapi menyembunyikannya Entah apa yang ada dalam pikiran si bapak pada saat itu wak Tapi yang jelas bapak sangat kalut Hingga dia pun jadi sering ngamuk-ngamuk lagi Jadi sering menangis di ruang kerjanya Bapak terus berusaha mencari orang pintar Mencari kia yang bisa menolongnya Tapi hal itu masih belum juga berhasil wak Selagi bapak berusaha memutus ikatan pesugihan tersebut Mau tidak mau Nadia harus bisa melanjutkan hidupnya dengan perasaan was-was sepanjang waktu Sosok makhluk kepala kambing itu masih sering datang ternyata wak Nadia selalu ngerasa ada yang ngawasi dia gitu loh Disitu Nadia cuma berdoa semoga Tuhan bisa memberikan jalan terbaik dari masalah ini Kasian ya Oke wak jadi itu tadi kisah mistis yang dialami Nadia dan keluarganya Aku yakin sampai sini kalian juga pasti banyak yang greget kan Karena penasaran nih dimana Nadia sekarang Sama wak aku pun penasaran Kalau misalnya kalian notice nih wak ya Pesugihan yang dilakukan sama bapaknya Nadia ini punya pola yang sama loh Yaitu apa? Si iblis ini selalu minta tumbal manusia setiap 10 tahun sekali Betul tidak? Ibunya meninggal tahun 2002 wak Lalu kakak meninggal tahun 2012 Dan setelah 10 tahun berlalu sejak meninggalnya kakak Apakah itu berarti di tahun 2022 gantian Nadia yang jadi tumbal? Sekali lagi aku katakan kisah ini diangkat dari kejadian nyata wak Jujur aku penasaran sekaligus juga khawatir Kalau betul tumbalnya setiap 10 tahun sekali dan giliran selanjutnya adalah di tahun 2022 Itu berarti seharusnya kan kejadian ini udah setahun yang lalu kan wak Terus gimana kabarnya si Nadia ini sekarang? Apakah dia sehat-sehat aja? Apakah dia masih hidup atau dia sudah tiada? Tidak ada yang tahu wak Buat kalian yang juga penasaran dimana Nadia Ayo sama-sama kita tunggu kelanjutan kisah ini wak ya Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Oke wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah itu udah ada dan saran-saran untuk di selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always nyalakan untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa